sudah saya rekam Assalamualaikum Wr. Wb selamat malam ini teman-teman tim IGA dan Mas Ferry yang membimbing kita pada kesempatan malam hari ini mengganggu istirahat mungkin malam panjen dengan semua karena kita juga diburu waktu seperti kegiatan minggu depan juga banyak kegiatan sebetulnya di sekolah kita paling tidak kita selesaikan hari Sabtu saya selesaikan langsung saja biar nanti bisa dievaluasi mungkin kita tolong bantuan Mungkin Bu Apri yang mencatat Bu Apri yang mencatat nanti kekurangan-kekurangan yang tadi sudah di IGA-kan di grup IGA di grup IGA Bakar kelihatan share screen saya betok-betok sudah kelihatan oke tadi di sini di grup IGA tadi kan Mas Ferry sudah apa memberikan masukan-masukan mungkin termasuk dari Bapak Perda ya dari sini kemarin Bu Lusita sudah mengirimkan dokumen dalam bentuk RAR itu berisi indikator-indikator tadi saya di telepon kepala sekolah di WIGA juga bahwasannya dari teman-teman SMP itu kan karena kegiatannya banyak sekali kegiatannya banyak sekali di waktu-waktu ini makanya kemarin ya apa ya mungkin yang SMP-SMP itu diminta memang betul-betul bisa mengikuti kegiatan ini karena dilihat di lapangan itu saya kira juga melengkapi berkas-berkas seperti ini memang agak sulit mungkin dari tim yang mungkin belum belum bisa kami lanjut lagi yang dibedah kemarin indikator 4 indikator 4 itu sudah masuk website youtube dan sudah benar nah seperti ini ya saya saya bol aja ya artinya memastikan kita nomor 4 berarti sudah tidak masalah lalu lagi di yang selanjutnya nomor 10 sudah masuk bla 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 ini radio kiri suara dan youtube nomor 10 oh berarti nomor 10 saya anggap kita anggap sudah betul dan gitu nanti tinggal filenya kan kita kirim ke mas Ferry nanti diteruskan ke babeda atau bagaimana ini saya icu ini berarti sudah betul lalu yang 19 ini mohon untuk ditambahkan screenshot testimoni atau bukti chat dari WA atau yang lain bisa berupa survei kepuasan yang 19 kemarin kelihatannya saya yang yang membuat yang 19 itu seperti ini ini apa mas sekalian ditanggapi mas jadi tadi dipanjenengan kan ini mohon untuk ditambahkan SS testimoni ini kan sebetulnya screenshot testimoni mas jadi ini SS testimoni jadi ini Pak Tar tadi testimoni tentang inovasi aquaponik ini di streaming youtube ini apakah ini juga belum belum boleh dimasukkan ini karena ini kan SS testimoni bukti chat dari WA dan kepuasan dari pengguna inovasi pembuat inovasi ini kan saya SS youtube tripon mas yang 19 ini untuk yang perlu dimasukkan dalam dokumen ini itu nanti berupa chat Pak jadi misal kayak makanya Bapak chat orang yang menggunakan inovasi tersebut dan orang yang menggunakan itu nanti nge-chat misalnya kayak Pak simapan ini bermanfaat bagi kami kayak gitu dan kami merasakan secara langsung manfaatnya nah itu bisa dimasukkan untuk chatnya seperti itu Pak yang dimaksud chatnya chat dari siapa mas chat dari pesiswa atau mungkin guru atau apa chatnya ini nge-chat bebas Pak dari yang menggunakan simapan itu sendiri boleh dari guru boleh dari siswa seperti itu artinya chat ya berarti kalau mungkin ini ada streaming YouTube terus bawahnya ada chat-chat itu bisa kita pakai itu bisa Pak untuk komenannya bisa tapi alangkah lebih konkret dalam artian secara langsung itu nanti via chat personal aja Pak seperti itu dengan via chat personal itu kan lebih meyakinkan bahwa orang itu benar-benar dengan niat untuk memberikan komen Pak karena kan kalau yang di komen YouTube itu kan kadang kayak hanya sebatas komen tapi tanpa benar-benar berniat untuk mengapresiasi seperti itu Pak jadi alangkah lebih baiknya nanti biar chat melawan Pak lebih kuat seperti itu gini Mas saya potong mungkin chat dari seseorang ke WA WA-nya itu di screenshot ditaruh di dokumen indikator 19 ya oh gitu gitu buah pri mohon pri pun buah pri clear buah pri berarti berarti anu chat ini WA-mawan ya jadi seseorang ngechat ngechat gitu nge fear nge makanya kersananya tidak terlalu apa ya Pak ya biar menjadi opsional itu nanti lebih dari satu chat malah lebih bagus Pak jadi gak hanya satu chat mawan nge dari satu dari dua atau tiga itu malah lebih bagus bagus nge oke oke terima kasih bergabung Bu Hermas sama Pak Tarjo ini kami lanjutkan lagi mawan nge silahkan bergabung silahkan dilanjut saya tanya Pak nge nge berarti clear nge untuk sekretaris Bu Apri 19 itu merupakan chat WA seseorang tentang kepuasan aquaponik nge mungkin berapa chat monggo sebi banyak gak apa-apa angkatan nge Mas Perry nge Pak lores Pak oke oke saya kira kita gitu Bu Apri 19 clear nge Bu Apri dicatat sekalian nge 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 lalu lanjut 17 bisa diberi judul pdf ini saya buka saja apa tuh dokumen 17 nge nah ini ini yang buat saya ini asal istilahnya asal gabrus ini datanya poro-poro berasal gabrus kecepatan inovasi ini kan nah ini bisa diberi judul file pdf dokumen 19 itu kan kecepatan inovasi ini contohnya kemarin kan dibuat tabel-tabel seperti ini contoh yang saya lihat di dicontoh kok ini ada tulisannya bisa diberi judul file pdf ini bermaksudnya 17 ini itu silahkan nanti di convert ke dalam pdf karena kan wujudnya tidak hanya berupa excel saja ini bisa di convert ke dalam pdf ataupun dibentuk dalam pdf seperti itu maksudnya itu sehingga nanti untuk yang ada dalam indikator 17 itu tidak hanya berupa matrix saja pak seperti itu kemarin saya aturkan seperti itu bisa berupa proposal dan ditambahkan matrix berupa matrix seperti itu jadi tidak hanya sepeda matrix ini di convert dalam bentuk pdf tidak 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 menyerstakan proposal seperti yang contoh kemarin ada beberapa aspek-aspek yang itu mengacu pada proposal nah alangkah makin lebih konkret itu silahkan ditambahkan proposal dan nanti ditambahkan bagian matrix ini dalamnya seperti itu itu ya ya sudah tak catat ya ya di dalam bentuk pdf ditambahkan proposal ditambahkan proposal jadi digabung jadi satu proposal plus nikki plus matrikeku matrike itu mas oke itu 17 berarti saya kira sudah clear tapi warnanya hijau tapi warnanya saya buat kuning benar-benaran 17 ada lagi berarti ini titik sudah benar sudah benar 13 ini SOP SOP kemarin kelihatan jalan saya ini ini clear ya itu 13 sudah benar terus ini ini bulusita sudah membuat mas peri kator SK ini kan ini mas mungkin belum tersebut ini 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 yang dibuat bulusita ini katornya bu ini maaf Pak Budi itu yang di share yang kiriman saya terakhir aja itu sudah saya edit yang kiriman terakhir yang ada di grup IGA ya suaranya kemerusak mana suratnya iya suaranya Pak Budi buka yang terakhir yang saya kirim di grup IGA buka yang terakhir ya ini dimatikan dulu kemersekan siapa untuk lampiran pengelola melibatkan 30 bulusita sudah membuat ini ada menimbang mengingat itu ini ini kan ada menimbang mengingat terus menetapkan ini ini sudah seperti ini terus lampiran pertama ini kan kita buat tanggalnya 2 Januari 2020 ini seperti ini tapi untuk nomor-nomornya ini kan nomor dari mana nanti tolong ditanggapi nanti dari Bapada atau mas ini sudah ada lampiran satu itu tentang warga sekolah ini guru yang karyawan yang ada di SMP Satu Ngati Rujul lebih dari 30 terus yang lampiran kedua itu kemarin tentang aktor inovasi ini sudah dibuat sebetulnya dari Buita terus yang ketiga itu tentang perangkat daerah ini seperti ini sudah dibuat ini ada kekurangan apanya mungkin ditanggapi langsung saja yang masalah SK untuk SK dari atas untuk nomornya nanti diposongi mawan untuk nomornya karena kan itu nanti yang memberikan surat dari dinas pendidikan seperti itu tapi nanti Monggo dipon kasih space untuk nomor suratnya kemudian untuk tanggalnya disesuaikan yang kemarin Niko kan disepakati untuk tanggal dan bulannya disesuaikan dengan inovasinya seperti itu kemudian masuk di lampiran Pak nah ini kalau di lampiran itu kan kemarin saya sampaikan bahwa 30 30 orang itu sesuai dengan arahan terbaru dari Bapeda itu sudah ter-include semuanya Pak baik itu aktor maupun perangkat daerah dan juga dari pihak dari SMP 1 seperti itu jadi saya nanti 30 itu sudah mencakup semuanya seperti itu kenapa karena ini untuk mempermudah dalam penyusunan penyusunan lampiran seperti itu Pak karena kan untuk lampiran nanti lampiran 1 itu untuk pelaksana kemudian untuk lampiran 2 itu nanti untuk pengelola seperti itu contohnya nanti dijadikan 1 ter-include dan nanti untuk jabatannya untuk yang perangkat daerah dan aktor kan otomatis tidak apa namanya tidak termasuk dalam SMP seperti itu nah ataupun jabatan dalam tim nah itu nanti monggo disesuaikan sesuai dengan semisal tidak mempunyai kapasitas dalam artian tim ahli atau apa silahkan dimasukkan ke dalam anggota seperti itu tapi ketika dirasa aktor ataupun perangkat daerah tadi ikut andil monggo disesuaikan juga semisal seperti contoh ini sudah dituliskan sebagai tim ahli seperti itu Pak lanjut Mas saya tadi lampiran pertama kan inglut inglut artinya sekalian aja yang tentang aktor sama perangkat daerah itu jadi satu gitu 30 ribu terus yang lampiran kedua tadi apa mas untuk lampiran satu dan dua itu nanti sama Pak untuk komposisinya sama hanya di bagian atasnya atasnya saja yang berbeda kan yang pertama itu pelaksana seperti contoh yang kemarin saya share Pak nah itu kan yang membedakan hanya dari semisal untuk lampiran pertama itu itu nanti pengelola inovasi bla 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 nah itu kan pengelola oke ralat ya Pak tadi kan saya bilang di lampiran satu itu pelaksana lampiran dua itu pengelola nah itu kebalik yang lampiran satu itu pengelola lampiran kedua itu pelaksana nah yang membedakan itu hanya di bagian atasnya Pak kan di lampiran satu keputusan kepala dinas bla 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 nomor sekian tahun sekian penunjukan bla 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 nah itu yang di bawahnya lagi di bagian ribon cek 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 mas wari cek cek hilang cek 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 yang lain lalu aku masih iya iya masih menyima mendengarkan ilang dalang gantinya nganun google chrome pindah yang chrome pindah pindah lintah kalian ini bergabung apa apa ucil ya cek 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 mahir strawberry di south queen di mau ici orang ini mending tak ici toh betul dihentikan lagi terus meeting gira ici anung ini baik cek sebentar kan iso satu nembak menurut iso tekok langsung dian w tetap mukai dalam kondisi sehat terlimpar kah cek mas beri cek cek mas beri cek mas peri oh udah masuk bisa mendengar suara sakit sakit pak oke saya lanjut di waw di dengarkan di waw antara lampiran satu lampiran dua lampiran satu pengelola lampiran dua lampiran dua itu pelaksana pak oh lampiran dua pelaksana dua apri oke oke wes tak tulis nanti ngetan maun pak semisal semisal nanti samun selesai langsung dikirim ke pulau maun makanya semisal ada perubahan nanti biar saya yang memperbaiki betul-betul pak supaya lampiran oke lampiran dua di waw pelaksananya berarti isinya sama dengan yang pengelola di waw nama-nama oh gitu oke gitu tulis aja yang beda jadi gitu oke oke berarti clear yang ini tadi yang SK terus sebelumnya sudah benar 11 12 15 sebentar pak pude yang lampiran tiga bagaimana sudah benarkah itu mas include include itu tadi include artinya lampiran satu itu pengelola namanya include jadi dua tiga itu ter include ke lampiran satu oh gitu berarti nanti lampirannya tetap sampai tiga gitu lampirannya hanya dua lampiran satu pengelola itu ditambah lampiran lampiran tiga itu masuk ke lampiran satu nama-nama yang ini nama-nama yang ini nama-nama yang ini nanti masuk di lampiran satu lampiran duanya lampiran duanya judulnya bukan pengelola tapi diganti pelaksana oke oke bisa mas ini mas beri bisa pak bisa itu bu itah jadi ini ditambah sama ini 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 tambah yang aktor sama yang perangkat daerah yang lampiran dua tinggal diganti judulnya tidak diganti pelaksana ya oke ya ya pak peduli sabtu bisa jadi insyaallah terus kami lanjut lagi 11 12 15 11 12 15 sudah tidak masalah 11 11 12 15 pun tidak usah saya bahas benar terus yang ketiga tolong ditandai dari mana dana ini kan dana karena file saya buka ada yang warna blok-blok jadi bingung jadi bingung aku yuk bingung ini yang dipakai itu 2019 atau 2020 mas anggaran ini ini pak yang dipakai itu yang yang waktu simapan itu dibuat seperti itu nah itu tahun berapa nah itu disesuaikan dengan pertama kali untuk anggaran pembuatannya itu pak semisal simapan itu dibuat tahun 2019 kan berarti itu menggunakan RKS tahun 2019 seperti itu nah misal di tahun 2020 berarti kan sambur masuk di RKS 2020 itu disesuaikan berarti ini simapan itu kan Januari 2020 berarti menggunakan 2020 gitu ya mas ya seperti itu pak terus ini tadi kan ada ditandai dari mana dana tersebut karena file-nya saya buka warna blok jadi bingung tolong ditandai dari mana dana untuk inovasi tersebut nah ini kemarin dari tim itu kan menandai apa ya yang sekiranya bisa rodo nyerempet mas contohnya disini nyerempet ini ini warna merah merah mas apa ya pembiayaan dalam rangka pengembangan inovasi terkait pengembangan pembelajar ini mas ini ini itu bisa di di warna merah ini temen saya ada kesalahan ini yang di blog itu tidak hanya satu warna mawan semisal warna merah warna merah mawan kan itu kan ada dua warna blok kan nanti takutnya itu dikiranya ada dua warna blok yang digunakan seperti itu pongo yang digunakan itu diperkirakan dana dominan semisal kan gak mungkin banyak jumlah yang digunakan seperti itu nah itu di skala mawan semisal dana yang paling banyak itu dari mana seperti itu nah itu silahkan di blok seperti itu dan nanti untuk blok yang selain itu gak usah untuk di blok misalnya poin 6 itu kan pengembangan profesi guru dan tenaga komunitikan nah itu kan sambung di bot nah itu kan sudah cukup sudah cukup untuk mewakili bahwa itu nanti sebagai poin baru seperti itu nah kemudian saya di blok lagi maksudnya ini kan kita kan ada tulisannya pembiayaan dalam rangka pengembangan inovasi terkait pengembangan pembelajaran ini kan tetap kita bot warna merah gitu enj enj larus seperti yang saya sampaikan tadi bahwa monggo dipengunakan dana dominan yang paling banyak diambil dari mana seperti itu mawan jadi ini ini kita ambil satu aja ini kan ada pemeliraan taman dan fasilitas sekolah ini perlu kita blok tidak pemeliharaan taman dan fasilitas sekolah fasilitas sekolah kan ada hubungannya dengan aquaponics sebetulnya apakah juga perlu kita blok atau cukup menggunakan yang atas ini cukup yang atas mawan yang membela yang mengembangkan inovasi berarti ini yang di bok yang warna satu warna jadi yang warna bangsa ini kuning ungu macam-macam tidak perlu jadi warnanya gini yang warna ungu warna kuning itu asli dari RKAS nya terus yang warna merah itu memang yang dibuat untuk simapan ini kemarin seperti itu pertimbangan kami warnanya kita blok jadi putih terus yang warna ini tadi nanti di warna merah satu warna siap clear berarti ini sudah terus 5 sudah 5 sudah 5 indikator undangan tadi sudah betul Bu Retno sama Bu Abun sudah betul Bu itu kemarin yang ini dengan kemarin dikerjakan sama Bu Renno itu undangan tiga kali dan seterusnya sudah tidak masalah terus lanjut ke ini bukan SS tapi berkasnya berupa daftar penerima manfaat daftar pengguna inovasi bukan SS bukan screenshot 18 itu siapa yang 18 yang saya sopuk ya aku lagi mbak 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 tolong mas yang 18 bukan SS tapi berkasnya berupa daftar penerima manfaat daftar pengguna inovasi pekerjaan kita itu hanya screenshot tentang POM screenshot tentang POM screenshot tentang aquaponik pekerjaan kita seperti ini screenshot SS POM sarannya ini bukan SS tapi berkasnya berupa daftar penerima dengan jelaskan ini mas mungkin menjelaskan yang koreksianya dulu untuk koreksianya itu nanti dicantumkan untuk daftar penerimanya misal ada beberapa orang itu mau dipencetet untuk nama-namanya sedangkan kalau disesuaikan dengan indikator yang sudah di-share untuk hasil review-nya itu berupa screenshot jumlah pengguna itu masih boleh seperti itu nah saya juga rada bingung Pak untuk ini karena jujur untuk disesuaikan dengan indikator itu sudah boleh untuk screenshot tapi di koreksianya ini itu dilampirkan juga untuk daftar penerima manfaat seperti itu Pak kalau saran dari saya mungkin untuk ditambahkan mawon untuk daftar penerima manfaatnya terus untuk screenshotnya itu tetap dipertahankan Pak untuk screenshot yang bagian formnya tadi seperti itu ini yang koreksi ini dari Bapada sana ya Mas ya Pak dari pihak Bapada juga tadi gini daftar penerima manfaat contohnya daftar penerima manfaat dari daftar dari mungkin peserta didik atau masyarakat atau apa nama-namanya gak ternyata dibuat daftar gak maksudnya Pak jatuh saya dibuat daftar semisal panjelengan membuat form nah form dari form itu kan nanti mencantumkan siapa saja yang mengisi nah itu bisa dimasukkan sebagai daftar seperti itu tapi daftar yang dimaksud dalam koreksian tersebut itu tidak hanya sekedar screenshot-an tapi mungkin berupa file yang bentuknya excel maupun pdf yang itu mencakup nama-nama dari penerima manfaat tersebut seperti itu mungkin tambah lagi excel tadi atau word tadi maksudnya excel daftar nama excel itu kita paste saja kita paste disini beserta screenshot jadi include jadi satu jadi ada daftarnya ada screenshot nya itu di downloadkan excel itu di downloadkan terus ditempel disini nanti sambil di nanti hari sabtu bisa jadi semua itu apa mbak Irma ini tadi ada tambahan mas Ferry tetap ada SS tetapi tetap ditambah daftar tadi download dari yang pengisi form tadi itu dari Bapeda itu berarti dukungan anggaran ini tadi juga sudah tinggal parnai satu warna terus ini tadi evident ini kan Bapeda saya saya kira enggak masalah surat ini include tadi yang 7 ini include sama yang dikerjakan bulusita terus pelaksana inovasi daerah tadi juga include sama bulusita sk sk jaring ini juga include bulusita pelayanan 14 ini 14 ini saya enggak ada revisi masih 14 ini enggak ada revisi mas 14 tapi artinya tidak 14 kalau replikasi kemarin kan memang tidak kita apa karena enggak bisa karena di luar kabupaten terus 18 juga tidak tidak ada tidak ada 18 ini tadi 18 ini tadi ini saya kira saya warnai kuning karena masih di revisi bulan tadi terus monitoring 19 tadi monitoring 19 19 19 mohon untuk ditambah SS testimoni survey oh 19 cat catat bu bu apri kualitas inovasi ini dari bapada ini dipenuhi bapada berarti saya kasih tanda merah jadi ini yang masih PR kita bersama teman-teman dukungan anggaran tadi yang harus diwarna satu warna terus yang kuning lagi panduan layanan 14 14 ini kurung disentuh 14 itu menambahkan 14 itu akan difasilitasi dari bapada seperti itu oh 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 ini 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 kan enggak ada terus kecepatan inovasi tadi ditambah ini ya beri proposal tadi ya pdf ditambah proposal tadi kemanfaat kemanfaatan tadi yang 18 tadi ditambah yang bu Irma tadi yang ketambahan nombor 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 terus nombor 19 monitoring dan evaluasi sungai mau tentang bukti chat tadi bukti chat monitoring testimoni iya testimoni chat dari guru siswa nombor tempatan eh bener ya oh iya chat betul oke oke gitu saya kira teman-teman ini sudah kita dapatkan yang perlu kita kerjakan warna kuning 1 2 3 4 ini saya dukungan anggaran berarti buah pri nomor 3 buah pri jadi dikerjakan terus nomor 17 kecepatan inovasi itu saya pulang ini buah pri berarti yang ditampil anu di bawah tulisan tulisan pudi tulisan pudi warulas mbak Irma tulis pudi 18 buhirma ya terus 3 tadi saya ya berarti saya berarti yang chat ini tadi ya pak pudi ya anu anu karo anu bayar 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 19 bayar mau bayar bayar kepuasan kepuasan mbak Irma ini kan aku masalah youtube ini cat mbak Irma mbak Irma itu nanti bentuknya screenshot screenshot WA beripun mas Ferry yang tadi kepuasan screenshot WA mbak mas Ferry yang testimoni tadi berupa screenshot juta mbak kalau yang apa untuk poin 18 tanya sedikit langsung itu kita kan download yang bentuk Excel nya inggris pon itu itu diubah ke PDF atau di screenshot atau gimana itu ditempel aja ma Excel mu tokon yang buat itu izin menjawab itu itu nanti alangkah lebih rapinya nanti semisal bisa di konversikan dalam tabel biasa buta nolopo tapi semisal nanti itu penjendengan kesulitan atau riwa ditempel asalkan daftar nama yang menerima tersebut jelas seperti itu ya jadi satu file jadi satu ini juga revisi kita enggak banyak nanti gitu tentang indikator saya kira clear hari Sabtu pun clear terus gini mas ini kan kita revisi revisian kita kita kirim ke grup panjendangan nanti 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 langsung dikirim ke grup seperti biasanya mawan nanti segera saya sampaikan juga untuk hasilnya seperti itu oh gitu berarti kan untuk maaf untuk dokumen-dokumen kita itu kan kita enggak ngirim ke babedah lewat email atau lewat apa-apa jadi dokumen kita kopinya ke jendengan nanti sudah saya yang menghandle untuk menghubungkan ke babedah nanti itu pun saya yang bertugas terus gini mas sekalian mawan ini hari sabtu itu kan kita tadi ini saya tutup screennya biar kita bisa hari sabtu itu kan ada nanti vendornya datang dari mas Ivan mas itu mas kita tadi kan diminta bantu juga dari mbak ratri atau kemarin mas bagus itu tentang narasi hubungannya dengan narasi narasi tentang kita nanti atau prosesnya video kita itu seperti apa itu kan dari sekolah kan disuruh sudah ngereng artinya tinggal tancaplah gitu lah biar nanti konsultasi sama dari pemimpin dari panjedengan jadi nanti pada waktu kita video itu enggak awalan lagi gitu lah mohon nanti teknisnya bagaimana mas tentang itu narasinya atau bagaimana nanti videonya itu modelnya apa jadi nanti vendor datang itu tinggal shooting nanti untuk narasinya apa sebelumnya saya bertanya terlebih dahulu kira-kira dari pihak SMP1 itu yang sudah siap dalam artian sebagai bahan untuk video apa nge-nge nge-nge narasi itu kan kemarin dari vendor sudah suruh mengirim isian link untuk video diantaranya memuat yang utama itu tentang latar belakang kemudian alur inovasi itu kemudian dari gagasan-gagasan yang muncul kenapa memilih aquaponik kemudian manfaat dan tujuannya kan begitu jadi kan itu sudah sudah saya kirim ke link dari pendor untuk gambaran dari untuk pengambilan video kan begitu contoh misalnya latar belakangnya itu kemarin kan sudah saya kirim juga misalnya di latar belakangnya untuk penyelamatan lingkungan dan perustarian kemudian menumbuhkan jiwa kreatif dan menjaga ketahanan pangan itu latar belakangnya diantaranya itu sudah kemarin sudah dikirim nanti saya kirim mas Perry untuk apa narasinya kemudian di 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 koreksi gitu menambahkan maaf untuk teknisnya nah itu saya menyesuaikan dengan bapak ibu panjangan setoyon itu lebih nyamannya seperti apa misal saya kasih opsi melibatkan siswa ataupun melibatkan talent dalam artian talent nah itu nanti talent tersebut itu yang bakal menjadi artisnya seperti itu dan tugas dari talent tersebut itu nanti bakal menjelaskan mulai dari latar belakang kemudian yang intinya menjelaskan mengenai simapan tersebut itu yang opsi pertama opsi kedua itu hanya nanti mengenai mungkin dari sudut pandang apa ya dalam artian simapan tersebut kayak fokus terhadap simapan itu nah nanti untuk narasinya itu hanya berupa klip suara ataupun narasi yang hanya suara itu tidak menampilkan talent seperti itu nah nanti monggo panjangan lebih nyaman ataupun lebih memilih yang mana nah itu kan juga menyesuaikan dengan keadaan Pak seperti itu cek cek halo halo mas Budi halo lanjut menurut saya ada artis itu tadi sesuai anunya artisnya ya bapak ibu guru yang itu aja kalau bisa ya itu aja nanti kalau sesuai karena ini tidak boleh melibatkan sesuai dalam arti saat ini gimana nah gini Pak misal ada aturan tersebut menurut saya itu nanti untuk menjadi talentnya itu dari bapak ibu guru mawona nanti kan yang bakal menjelaskan yang terutama itu bisa dibilang inisiasi dari simapan itu sendiri misal bapak siapa atau ibu siapa nah itu yang bakal menjelaskan nah setelah dari si inisiator tersebut itu mungkin nanti ada tanggapan dari bapak kepala sekolah mengenai simapan tersebut mungkin dampaknya terhadap sekolah seperti apa dampaknya terhadap lingkungan seperti apa nah itu bisa menjadi salah satu testimoni juga seperti itu oke itu sudah ada gambaran jadi nanti bisa kita rembuk sama tim gitu Mas Ferry sekalian mungkin kalau tadi yang dimaksud Pak Tarjo tadi kalau hari Sabtu kan nanti kan bandolnya datang terus pagi kita kan persiapan kalau nanti mungkin Mas Ferry ya memang sudah ada kelombaran waktu atau bagaimana itu mungkin bisa datang ke sekolah kami ingatan beri pun Pak Tarjo iya iya begitu ini nanti saya kirim file-nya file-nya untuk yang narasi yang berkaitan dengan narasi itu mungkin ada yang ingin dikoreksi oleh Mas Ferry nanti bisa dikoreksi dan bisa dikembalikan begitu dan hari Sabtu tolong nanti Syukur bisa hadir di SMP sebelumnya jadi jam kami nanti jam 8 sudah stand by di sekolah masuk untuk persiapan-persiapan dan nanti pendornya jam 11 itu perkiraan nanti Pak kemarin ya jadi nanti pengambilan video jam 11 jadi kami jam 8 sudah ada di sekolahan nanti gitu Mas Ferry nanti saya usahakan nanti Pak C itu Mas Budi saya kira yang lain-lain kalau perlu ditanyakan atau mungkin perlu dibuka kameranya